Karena ini sangat penting untuk teman-teman yang nantinya akan menyelesaikan studi magister dan punya niat untuk lanjut ke tahap yang lebih tinggi dalam hal ini, doktoral. Selama S2, kita harus menyelesaikan satu research untuk bahan tesis. Jadi dalam nge-propose research untuk S2, S3, atau research by project, dibutuhkan empat aspek yang menurut saya harus kita perhatikan dengan lebih matang. Jadi keempat aspek dari research tersebut adalah neutral, neutrality, reliability, validity, and generality. Di sini ketika teman-teman akan menge-propose tentang sebuah penelitian untuk S2, atau rencana penelitian untuk S3, perhatikan empat aspek ini. Jadi neutrality maksudnya adalah hasil penelitian kita itu harus netral. Netral dalam artian kita tidak membangun sebuah teori yang awalnya salah, kemudian kita lanjutkan. Jadi kita harus benar-benar membangun sebuah teori yang kita tidak tahu apakah ini salah, benar, tetap dilanjutkan. Jadi kita butuh neutrality dalam hal ini. Bukan penelitian yang sifatnya membangun opini, bukan. Jadi hindari penelitian yang sifatnya membangun opini. Kemudian reliable. Reliable adalah aspek yang menurut saya harus diperhatikan, di mana penelitian kita less of plagiarism. Jadi hindari aspek-aspek yang sifatnya plagiarism. Jadi ketika teman-teman nge-propose sebuah penelitian, make sure, pastikan bahwa penelitian itu belum pernah dilakukan. Dan don't try to imitate. Oke, jangan mencoba untuk melakukan plagiarism, karena hampir semua negara Eropa itu sangat anti dengan plagiarism. Jadi make sure research-nya itu reliable. Dan yang ketiga adalah general. Maksud dari general dalam aspek ini adalah sejauh apa sih efek positif dari riset kita? Apakah itu bermanfaat atau bisa diaplikasikan di masyarakat atau tidak? Dan mereka sangat memperhatikan ini. Kenapa? Sebuah hal yang menurut saya buang-buang duit, buang-buang tenaga jika kita melakukan penelitian yang tidak bisa diaplikasikan di kehidupan yang sebenarnya, kehidupan nyata. Kenapa? Hampir semua penelitian itu skalanya, skala laboratorium. Dan apakah itu bisa dibawa, diaplikasikan di kehidupan yang sebenarnya atau skala komersil, mereka sangat berharap bahwa itu bisa. Jika tidak, kemungkinan besar risetnya ditolak. Dan yang terakhir adalah valid. Jadi kenapa saya nge-mention valid? Jadi tingkat keakuratan dari sebuah penelitian ditentukan dari seberapa banyak mereka meng-observe-nya, seberapa banyak metode yang mereka gunakan untuk observe dalam penelitian tersebut. Jadi sistem pendidikan di Eropa saat ini, mereka meneliti atau membahas sebuah objek secara multi-disiplin. Multi-disiplin, ya multi-disiplin. Jadi anggaplah mereka mau membahas tentang manusia purba. Misalnya manusia purba. Mereka akan membahas manusia purba itu dari aspek arkeologi, kemudian dari aspek geologi, kemudian dari aspek kedokteran. Mereka lebih suka penelitian seperti itu. Jadi multi-cultural research, multi-disiplin research itu sangat penting. Dan saya sangat sarankan multi-disiplin research untuk teman-teman yang ingin nge-propos penelitian di tahap setiga. Dan di sebelah kanan itu ada tiga sponsor yang menurut saya cukup besar. Dan selama penelitian saya di program magister, saya dibantu oleh tiga funding tersebut. Yang pertama adalah EIT Raw Materials. Jadi EIT Raw Materials adalah sebuah dana hibah atau program-program hibah dari European Union kepada mahasiswa atau peneliti di bidang eksakta. Jadi untuk teman-teman yang bergerak di bidang natural science, EIT Raw Materials itu bisa dijadikan sumber pendanaan dari penelitian. Kemudian ada NCN Grant. NCN Grant ini program dana hibah untuk penelitian yang dikeluarkan oleh pemerintah Polandia. Dan yang terakhir adalah KGHM atau ini adalah perusahaan pertambangan di Polandia. Dan mereka secara rutin tiap tahun memberikan dana penelitian. Dan menurut saya ketiga aspek ini, ketiga funding ini sangat membantulah menurut saya. Jadi ketika teman-teman akan berpikir nanti penelitian saya gimana, dananya dari mana, tenang. Di sini banyak sumber dana yang bisa dimanfaatkan. Yang penting keempat aspek ini tercapai, terpenuhi, saya yakin teman-teman bisa mendapatkan dana untuk penelitian. Jadi jika ditanya, bagaimana possibility research di negara ini sangat tinggi. Oke, terus kita lanjut di...